Hai co-friends, disini ada soal yang berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan grafik yang menunjukkan hubungan antara gaya gravitasi terhadap jarak antara dua benda. Nah, ada pun nanti persamaan hukum gravitasi Newton itu adalah F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. F nanti adalah gaya gravitasi Newton, G nanti adalah tetapan umum gravitasi, M1 adalah masa benda pertama, M2 masa benda yang kedua, dan R nanti adalah jarak antara kedua benda. Dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda. Nah, jadi nanti disini, dimana nanti untuk persamaan kuadrat, maka nanti akan membentuk kurva kuadratik melengkung. Nah, jadi nanti dari persamaan tadi kita ketahui bahwa gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda. Maka nanti apabila semakin besar R-nya, maka semakin kecil F-nya, sehingga grafiknya itu nanti akan menurun secara kuadratik. Nah, jadi nanti disini juga, apabila nanti R-nya itu sama dengan 0, maka nanti F-nya itu mendekati tak hingga yang arahnya itu nanti ke atas. Sedangkan nanti apabila nanti jika F-nya itu sama dengan 0, maka nanti R-nya itu sama dengan tak hingga, ataupun nanti menuju tak hingga. Namun disini tak hingga berarti dia tidak 0. Nah, jadi nanti disini dapat kita lihat dari beberapa opsi yang disediakan, maka grafik yang menunjukkan adalah grafik kuadratik melengkung, dan nanti apabila nanti R-nya semakin besar, maka F-nya semakin kecil adalah yang bagian C. Maka nanti disini grafik yang menunjukkan hubungan antara gaya gravitasi terhadap jarak antara dua benda adalah yang bagian C. Demikianlah pembahasan soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!